PEMBICARA 1 Berikut adalah beberapa binatang lucu dan mengemaskan yang hidup di alam liar yang terancam punah. Mirkat Binatang lucu yang pertama adalah mirkat. Mirkat adalah binatang yang berasal dari Afrika Selatan dan mereka adalah hewan sosial paling lucu di planet ini. Mereka hidup dalam kelompok besar dengan jumlah hingga 30 ekor. Hewan ini dikenal dengan teknik bertahan hidup yang unik. Teknik ini membutuhkan satu atau beberapa ekor mirkat dalam kelompok untuk duduk atau berdiri di luar liang tempat tinggal mereka untuk mengawasi predator. Cara bertahan hidup inilah yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai perilaku lucu dari hewan ini. Mirkat juga memiliki rupa yang khas yang membuatnya juga terlihat lucu. Dengan kepala lebar, mata besar, telinga luar kecil, dan moncong runcing, membuat fitur wajahnya tampak lucu. Sementara mirkat dewasa memiliki daya tarik tersendiri, bayi mirkat bahkan memiliki persona yang lebih mengemaskan. Bahkan jika dibandingkan dengan kebanyakan bayi hewan lainnya. Eh, sebelum lanjut videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Koala Siapa yang tidak tahu dengan boneka hidup yang satu ini? Marsupial yang endemik di Australia ini memang dianggap oleh banyak orang sebagai hewan yang lucu. Meski koala adalah hewan yang lucu, kita juga harus berhati-hati ketika berada di sekitar hewan ini. Gigi dan cakar mereka yang tajam siap digunakan ketika diri mereka merasa terancam. Sayangnya, status koala saat ini terdaftar sebagai spesies yang terancam dan jumlahnya semakin menurun sejak adanya kebakaran hutan Australia pada tahun 2020. Meskipun kehilangan habitat, kelangsungan hidup koala dapat terbantu oleh fakta sederhana. Yang menganggap bahwa hewan ini lucu, ya, orang lebih cenderung membantu menyelamatkan satu spesies jika dianggap lucu. Salah satu bagian utama yang dianggap mengemaskan pada koala adalah kepalanya yang besar dan bulat serta bentuknya yang kecil, mirip seperti sebuah boneka. Aspek lain seperti fakta bahwa mereka tidur selama 20 jam sehari, bergerak lambat, dan memiliki telinga yang lucu, membuat semua orang menyukainya dan melestarikannya agar terhindar dari kepunahan. Rubah Fennec Rubah Fennec adalah spesies rubah kecil yang berasal dari gurun sahara dan semenanjung sinai. Binatang lucu ini beradaptasi dengan baik di lingkungan gurun. Ini tidak lepas dari peran telinga mereka yang besar. Pada mamalia, semakin besar telinga, semakin mudah mereka menghilangkan panas yang juga menjadi alasan utama gajah Afrika memiliki telinga terbesar di dunia. Bagi Rubah Fennec, telinga mereka bukanlah satu-satunya adaptasi yang memungkinkan mereka untuk hidup di gurun. Ginjal dan mantel bulu mereka juga dirancang sedemikian rupa untuk memungkinkan mereka bertahan hidup di lingkungan yang panas dan minim air. Ketika melihat bentuk binatang ini, kebanyakan orang akan menganggap hewan ini lucu dan mengemaskan. Ini tentu karena bentuk telinganya yang besar, berat maksimumnya antara 1,3 hingga 1,9 kg. Rubah Fennec memang masih belum dijinakan. Tetapi binatang lucu ini sering dijual sebagai hewan peliharaan eksotis. Panda Merah Ketika Panda Merah pertama kali dideskripsikan oleh Fredrik Kufir pada tahun 1825, dia menjulukinya sebagai mamalia paling tampan yang pernah ada. Mereka seperti rubah dan rakun dan beruang dan anjing dan kucing. Mereka seperti campuran dari setiap hewan yang mengemaskan dalam satu tubuh. Meskipun ini bukan deskripsi ilmiah, siapapun yang telah melihat hewan ini pasti akan setuju dengan pendapatnya. Panda Merah jauh lebih kecil dibandingkan panda pada umumnya, karena mereka memang bukan kerabat dekat. Ekor berbulu panjang mereka adalah salah satu yang membuat hewan ini disukai oleh orang-orang. Meskipun memiliki daya tarik yang mengemaskan, panda merah dan spesies yang terancam punah. Ancaman utama mereka adalah hilangnya habitat dari persaingan dengan ternak domestik, penggundulan hutan dan perburuan baik diburu hidup maupun mati. Upaya konservasi telah dilakukan sejak 2008, dan spesies tersebut telah pulih di beberapa daerah. Selain itu, program penangkaran sebagian besar berhasil di seluruh dunia. Kuoka Kuoka adalah marsupial kecil yang tergabung dalam keluarga yang sama dengan kangguru dan walabi, yang merupakan binatang Asia Australia. Mereka dikenal luas di seluruh dunia karena ekspresi wajah mereka yang unik, yang terlihat sangat mirip dengan wajah yang tersenyum. Kuoka sangat disukai karena ekspresi wajah yang mereka tunjukkan. Kebanyakan orang yang bertemu hewan ini di alam liar akan melakukan apa yang seharusnya tidak mereka lakukan, yaitu berfoto selfie dengan mereka. Ini memang menghasilkan gambar yang mengemaskan, namun juga bisa menyebabkan beberapa gigitan karena mereka adalah hewan liar. Kuoka umumnya tidak takut pada manusia, dan kegemaran mereka untuk tersenyum membuat mereka diberi julukan sebagai hewan paling bahagia di dunia. Tetapi, meskipun mereka terlihat lucu, mereka tidak boleh diajak berinteraksi di alam liar. Ini karena kuoka terdaftar sebagai hewan yang rentan dan membutuhkan perlindungan. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!